Intro Pemirsa SJ 16 tahun seorang perempuan di bawah umur warga Jaluko Kabupaten Muaro Jambi menjadi korban pemerkosaan oleh pacar dan ayah tirinya. Pelaku yakni Boy Sandi 21 tahun yang merupakan kekasih korban dan Rulianto 42 tahun yang merupakan ayah tiri korban. Perlakuan bejat ini diketahui saat ibu korban melihat perut anaknya membesar pada bulan Desember 2022 lalu. Saat ditanya, korban tidak mengaku bahwa dirinya tengah hamil. Korban beralasan bahwa celana yang dikenakannya kebesaran. Berselang dua hari kemudian, ibu SJ tersebut meminta bantuan saudaranya untuk menanyakan kondisi perut korban. Setelah itu, korban baru mengakui bahwa dirinya sedang hamil dengan usia kandungan 6 bulan. SJ mengaku bahwa dirinya telah diperkosa Boy Sandi 21 tahun, selaku pacar korban sejak April 2022 silam di salah satu kosan yang berada di kota Jambi. Dirkrimum Bolda Jambi Kombespol Andri Anantayu Distira mengatakan, selain diperkosa sang kekasih, korban juga mengaku bahwa sebelumnya pernah diperkosa oleh ayah tirinya Rulianto. SJ diperkosa ayah tirinya sejak 2018 silam. Saat pelaku Rulianto menikah dengan ibu kandung korban. Hal itu dilakukan berkali-kali di rumah dan di luar rumah. Ada juga dilakukan di mobil karena yang bersangkutan berprofesi sebagai sopir truk. Korban terpaksa mau menuruti aksi bejat ayah tirinya lantaran diancam bahwa pelaku akan membunuh ibu korban. Lebih lanjut, korban mengaku bahwa setelah pindah dan tinggal bersama neneknya, lalu bertemu dengan orang yang menjadi pacarnya dan hal ini terjadi lagi pada April 2022 lalu. Saat ini kondisi korban tengah mempertahankan kandungannya dan mendapatkan pendampingan. Disampaikan oleh kotban kurang lebih berdua tahun. Berapa kali lebih tepatnya, mungkin lebih banyak lah. Kurang lebih dua tahun. Kejadian itu berlangsung. Dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Kemudian bagaimana dengan tersangka yang lain? Satu lagi. Ini mulai di bulan April 2022. Setelah anak ini tidak tinggal lagi dengan kedua orang tuanya. Dia tinggal bersama neneknya, ketemu, kenal dengan seseorang yang menjadi pacarnya. Dan mulai kejadian lagi di tanggal, maaf, di bulan April 2022. Di atas dasar laporan tersebut, kami mengambil tindakan tugas. Dan kami sudah, dengan bukti yang cukup, kita sudah melakukan penahkapan dan penahanan terhadap dua orang tersebut. Mungkin itu, dikatakan, yang dapat saya sampaikan, terkait masalah perkara yang kami rilis sore hari ini. Pak Adir, itu kan sudah berlangsung lama, Pak Adir. Apakah ada ancaman atau iming-iming? Kemudian juga, kenapa baru, sekitar dua tahun baru kemudian dilaporkan, Pak Adir? Iya. Prosesnya selalu di ancam, oleh ayah dirinya, ketika setelah selesai. Ya, akan dibunuh ibunya. Ya, akan dibunuh yang bersangkutan. Makanya tadi, untuk pasalnya, akan ada ancaman kekerasan. Kondisi korban, amil atau ingat? Iya. Kenapa baru dilaporkan? Ya, itu jadi pertanyaan tadi, kan, Pak? Jadi, ibu korban curiga. Kenapa perut dari putrinya, ini ada perbedaan? Ditanyainlah tentang ibu korban. Nah, ternyata teman kondisinya saat ini, sedang amil. Ya, sudah amil. Tidak, 6 bulan. Tidak, 6 bulan. Di dasar itulah, ibu korban melaporkan. Nah, saat mungkin ditanya sama ibu korban, Bukan hanya kali pertamanya ini, Tapi sebelumnya pun, yang tadi saya sampaikan, Di tahun 2018, sama jangan kali 2020, Itu dilakukan oleh ibu korban. Tapi proses, sambilnya, Ya, kalau kita lihat dari turun waktunya, Ini kan lokus dan sepulnya berbeda. Makanya, elb-nya pun ada dua. Ya, kalau kita lihat dari hari ini, Dinyatakan, akhirnya bulan, ya. Kejadian yang kedua. Proses dari bulan April sampai dengan saat ini. Akhirnya dengan pacar. Kita lihat lagi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Kedua pelaku dikenakan pasal 81 dan 82 Udang-Udang No. 35 Tahun 2014 Tetap perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Kedua pelaku saat ini ditahan di rumah tahanan Rutan Mapolda, Jambi. Reporter BTV, Rio melaporkan dari Kota Jambi.